Pemerintah Kota Batam terus berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satunya dengan meningkatkan penyaluran sembako murah kepada masyarakat yang membutuhkan. Wali Kota Batam Muhammad Rudi saat menghadiri pembagian 750 paket sembako murah oleh BPJS Ketenagakerjaan mengatakan akan menambah jumlah paket sembako murah dari awalnya yang hanya 2.300 per kecamatan menjadi 2.000 perkelurahan pada tahun 2018 mendatang. Rudi pun mengapresiasi bazar pasar sembako murah yang dilaksanakan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batam, Nagoya dalam memperingati hari jadinya yang ke-40. Kepala cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batam, Nagoya, Surya Rizal mengatakan, Pembagian paket sembako dilakukan di 40 kota di seluruh Indonesia, di mana kota batam yang terpilih berdasarkan survei masih tergolong tinggi masyarakat yang membutuhkan sembako murah. Selain itu, aksi sosial ini juga sekaligus mendukung program pemerintah dalam penyaluran sembako murah kepada masyarakat. Dalam bazar sembako murah ini, masyarakat cukup membayar 40% dari harga sembako sebesar Rp150.000. Bazar sembako murah merupakan salah satu komitmen dari pemerintah untuk menyejahterakan masyarakatnya. Dari Batam ke Pulauan Riau, Pradana Putra, Kantor Berita Antara mewartakan.